Halo teman-teman semua, kembali lagi di Media Review Dan di video ini kita akan membahas 5 kelebihan dari speaker aktif PAS 10D22 Jadi kalau teman-teman semua yang masih ragu untuk beli speaker ini Semoga nonton video ini ya, supaya kalian lebih mantap lagi untuk pembelian speaker ini Oke, langsung saja kita masuk ke video 5 kelebihan speaker aktif 10D22 Oke, kelebihan yang pertama disini Ini ada daya output yang terbesar di kelasnya geng Jadi untuk 10D22 ini memiliki output yang cukup besar Karena disini didukung dengan 3W speaker dan 10 inch output speaker Jadi ada 10 inch double woofer dan dia ada x2 Jadi kanan-kirinya speaker aktif sama-sama memiliki 2 woofer dan double juga pastinya Nah, disini outputnya sendiri mencapai 2x100WRMS Walaupun dia sama dengan yang speaker 8 inch Tetapi 100WRMS dari 10 inch itu terdengar lebih detail Lebih mantap juga pastinya Karena memang cenderung suara yang besar disini Menghasilkan suara-suara yang lebih mantap juga pastinya Ketimbang untuk seri-seri yang lain Tak heran Untuk speaker ini merupakan speaker paling laris di kelas speaker aktif Karena sekarang memiliki 10 inch woofer yang makin besar dan dia juga udah double juga geng Jadi wajar juga sih kalau kalian yang masih ragu beli speaker ini Harus cobain sih suara bass Jadi 10D22 ini yang pasti tuh geler banget untuk kalian miliki di rumah Untuk yang kedua disini kelebihnya ada didukung dengan 10 inch double woofer Yang menghasilkan suara dentuman bass itu makin mantap gengs Apalagi disini settingannya dilengkapi dengan 3 settingan juga Jadi ada settingan buat bassnya middle dan suara mid sun suara range-nya juga Jadi suara yang disilkan dari bass 10D22 ini lebih mantap dan lebih bulat di bagian bassnya Karena memang 10 inch Untuk double woofer ini sangat geler banget sih Jadi kalau kalian semua muter-muter suara atau dentuman musik yang dia lebih dominan ke bass Speaker D22 ini cukup bagus banget untuk kalian dengarkan Karena memang bass yang dihasilkan di 10D28 ini cukup bagus dan cukup mantap juga Untuk kalian miliki di rumah kalian masing-masing Selain bass lebih mantap disini bassnya pasti lebih bulat juga Dibanding untuk yang speaker-speaker aktif Yang masih memakai woofer 8 inch Walaupun sama-sama double woofer 10 inch tetap dia masih unggul untuk di kelas speaker aktif ya gengs Yang ketiga disini ada big speaker dengan tampilan yang keren dan kekinian gengs Jadi untuk tampilan dari bass 10D22 ini Sorry 10D22 ini cukup keren juga gengs Gimana tidak keren Disini juga ada penambahan aksen-aksen detail-detail yang cukup diperhatikan banget dari polytron gengs Sehingga menghasilkan tampilan yang 10D28 itu menurut kita itu speaker paling keren sih Yang ada di lineup speaker aktif polytron Jadi untuk tampilannya dia lebih kelihatan besar Jadi biasanya untuk yang 8 inch dia kecil-kecil Disini pemakaian 10 inch dia agak berisi dan besar pastinya Dan disini juga pakai drover sehingga menghasilkan speaker tampilan speaker itu lebih tinggi Apalagi disupport dengan detail-detail yang memungkinkan untuk penggunaan itu lebih aman Seperti untuk penutup speaker di bagian depan Jadi lebih aman juga kalian yang memiliki khawatir atau memiliki banyak anak-anak di rumah Jadi ya aman lah untuk ada pelindungnya seperti ini Apalagi dilengkapi dengan ambil selam juga Jadi menghasilkan suara atau menghasilkan tampilan yang ada di 10D22 ini Makin keren dan kekinian pastinya Jadi ala-ala party seperti itu ya Yang keempat disini ada 3W speaker Jadi udah kita dulu tuh sering kita sampaikan Karena untuk memenuhi syarat speaker aktif yang mantep dan enak Itu harus memiliki 3W speaker Jadi dari suara untuk low-nya Terus suara mid dan suara high-nya Jadi untuk 10D22 ini sudah lengkapi atau sudah memiliki persyaratan itu Jadi udah memenuhi persyaratan itu Jadi 10 inci double ovar Terus ada speaker mid dan speaker high juga Jadi untuk kualitas suara yang dihasilkan di 10D22 ini Nggak usah dirakukan lagi Karena memang dari suara low-nya, bass-nya, dentum-nya mantep banget Apalagi disupport dengan double ovar Terus disini suara mid, ada suara mid-nya Disini juga oke Dan yang ketiga disini Untuk suara high-nya disini juga oke banget Untuk suara triple-nya Jadi ya Agak memenuhi banget sih Untuk kalian untuk bermusik Apalagi untuk di rumah aja Jadi ya mantep banget lah Suara yang dihasilkan 10D22 ini Selain lebih detail Pemakaian 3W ini juga berpengaruh di equalizer-nya Jadi equalizer yang diset di dalam 10D22 ini Juga ada 3 Jadi settingan untuk bass, middle, jadi settingan untuk triple Jadi kita lebih bisa expert lagi untuk settingnya ya gengs Yang terakhir atau yang kelima disini speaker multimedia Jadi speaker aktif dengan multimedia paling canggih Bisa dipilih gitu ya Paling complete dan paling oke Ada di 10D22 atau yang 10D28 Tetapi kita bahas yang 22 dulu ya Jadi untuk multimedia disini cukup komplit Jadi disini juga ada USB Terus ada Bluetooth Terus disini juga ada buat MMC Terus ada buat AUX juga Jadi cukup komplit juga sih Untuk output maupun input yang ada di speaker aktif ini Dengan tampilan yang bagus, keren Dan pasti kekinian juga 10D22 ini cukup banget untuk melengkapi bermusik kalian di rumah Jadi output apapun bisa dimasukkan disini Karena memang speaker multimedia ini cukup komplit Juga disupport dengan lampu-lampu ambil select Terus disupport dengan settingan dari Polytron Audio Connect Yang menjadikan lebih kayak kekinian banget ya Kita bisa nyetting-nyetting via smartphone atau via gadget aja Di PAS 10D22 ini Nah itulah untuk kelebihan kelima dari Polytron PAS 10D22 ini Jadi ada 5 kelebihan disini yang kita rangkum dalam satu video ini Ya cukup singkat juga sih Semoga teman-teman yang masih ragu masih pembelian speaker ini Dengan ada yang video ini kalian lebih mantap untuk pembelian di 10D22 ini Nah mungkin itu aja yang kita sampaikan di video kali ini Semoga membantu teman-teman dalam mencari referensi speaker Jadi kalau kalian pengen tau suara atau pengen tau check sound dari 10D22 ini Kalian bisa lihat di video kita sebelumnya Jadi kalau udah kita review juga dari segi tampilan keseluruhan di 10D22 ini Jadi di video ini kita akan membahas Kita yang kita bahas itu hanya poin-poinnya aja Jadi semoga membantu ya gengs Terima kasih sampai jumpa di next video Jangan lupa follow juga instagram kami di media review.official Dan official-official semua akun media sosial kami Terima kasih sampai jumpa di next video Sub indo by broth3rmax